Pembatan ginjal ya, tadi pagi sesi pertama Itu kreatifnya turun Dari 2 jadi 1,4 Habis Ya, tahan Berarti hari ini sudah ada 2 botol Soalnya aku tahu ya Berapa 1 botol ini harganya Nah, ini tiga Saya buka setelah ini, habis tiga Habis tiga Kalau mau hitung-hitungan Saya lagi ngurang hitungan Jadi, kalau sama Tuhan Saya tidak pernah hitung-hitung Dikembalikan sama Tuhan berkali-kali lipat Kemarin Dia ngomong sendiri Kirim video ke saya Saya upload di TikTok Terus nilai kisahnya sekarang datang lagi Yang kemarin yang dari Proboligo Yang di situ Yang kemarin pindah-pindah Porsi yang pecah itu Itu wajahnya bengkak semua Tumor hidung bengkak semua Ini bengjolan kemana-mana Ya Itu Kemarin telpon Yang ngantar yang telpon Yang ngantar cuma nolong saja Terus ada istrinya yang sakit Ini suami temennya Itu nananya keluar dari mata Jadi mata ini keluar nananya Jadi bengjolnya sudah kempes Jadi yang selama ini Tumornya yang kanan kiri Pipinya itu semuanya Sudah kempes Nananya keluar lewat mata Setiap hari Tapi sudah enak Kondisinya udah Tumor hidung Ya Pernah ngalami kayak gitu Tanah keluar dari mata Ya Jangan sampai Makanan medis sudah angkat tangan Tumor hidung Ya Nah disini gak cuma untuk mata aja Justru kalau dulu saya ngeobatin penyakit dalam Gara-gara satu mba-mba Itu ngeobatin matanya yang katarak Itu ceritanya satu kampung Nah dari mba-mba-mbanya itu Artinya Oleh terkenalnya berobat mata Padahal gak cuma mata Mau kering agak kenal Mau Yang mau setruk Mau Ya Halo 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 Ya Ini master link bukan ya Master link bukan mister Master Ini buat kesembuhan anak saya Ya Kenapa anaknya Halo Ini Ada Oleh Otak kanan Otak ini tuh Ada penghasilan Terus di otaknya Terus di otaknya Terus ada Sayangnya Jalanya Dibanyakan Luka Lalu beras Kepal Laka Segala Kerasa Gitu Pak Kepang 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 Anaknya usia berapa 41 tahun Saya Tidak Anaknya 41 tahun Saya Ya Ya Usah Ya Ya Bersalah 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 Ya Bersalah Sifatnya tuh Kayak Kecil Kalau bisa ngomong Kadang-kadang Nggak nyampung Kalau Bacu Ayak Dia Masih Tidak pernah Kepang 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 Caranya Sosok Si Itu tinggal Di mana Kalau Mau dimudahkan Online Jadi Kalau Mau dimudahkan Ibu WA Nanti Saya Balis WA Setelah Saya Ngobatin Pasien Ini Nanti Sore Ya Nanti Saya Balis WA Itu Ada Tiga Media Yang Dengatan Kalau Anda Kata Nanti Ibu Mau Iktiar Blog Bacara Online Nanti Tinggal Di WA Alamat Kirimnya Sama Jungga Jungganya Sama Alamat Nanti Saya Tanyakan Espedisi Sekaligus Ongkos Kirimnya Berapa Resana Ya Nanti Saya WA Ini Medianya Ibu Jadi Jadi Ibu Kajar Ibu Dengan Cara Suami Sama Keluarga Kalau Anda Kata Nanti Mau Iktiar Bacara Online Nanti Tinggal Ibu WA Jungganya Mau Dikirim Ke sana Satu Dikinya Berapa Cus Dikinya Bawa Potol Nanti Saya Biar Dulu Keluarnya Apa Anaknya Lagi Ya Anak Masuk Ke saya Itu Kan Ratusan Ibu Jadi Sabar Pasti Dibales Ini Ada Yang Dari Kemaren Belum Saya Balas Bukan Berarti Tidak Mau Balas Tapi Karena Sampai Banyak Kalau Saya Sudah Tidur Saya Makasih Terima Berkati Dijak 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 Sampai Seperti Itu Ya Sudah Mbak Nanti Baru Pertama Dari Tangerang Tuh Berapa Orang Dari Tangerang Dari Berdua Bapaknya Kenapa Bapaknya Udah 10 tahun Semarin Terus Terus Sebetulnya Pindah Di Computer Ban 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 Darus Terus Terus Datuk sekarang kita lihat hasilnya ya jauh-jauh dari kangerang dipastikan ada hasilnya ya dan tadi mbaknya ini juga tiba-tiba kok langsung ngerekam apa yang saya omongkan itu kejangan mbak ya bisa dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan jadi ini masukkan tiktok juga bagus ya untuk menolong orang-orang yang hari ini masih hidupnya sulit kok serba susah kenapa kok saya sampai hari ini hidupnya tetap susah itu tadi satu hal rahasia yang belum pernah dia lakukan kenapa kok orang itu hidupnya selalu susah karena tadi orangtuanya belum disenangkan jadi berkat dari orangtua itu belum turun ya di sini hai 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 dari pinggang oke Oke. Oke. Ini kalau di rumah boleh cepet satu badan ya. Kalau di sini kan enggak ada baju di sini ya, banyak orang ya. Iya, enggak lah. Hah? Heli. Hei, hei. 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 Awal pertama kali datang kita harus dipegangi karena tidak di tidur. Sekarang sudah mulai suatnya. Pokoknya boleh lagi. Karena seperti ini ya. Sebenarnya boleh digambar kali sehari. Dihemat ya jangan tolong. Terus kalau untuk minumnya yang penting ditambah di dalamnya itu. Ya. 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 Oke. Mas terdiri. Untuk? Gunga waktu enggak perlu. Enggak perlu. Gak usah. Gak tak? Akan perlu. Tuh, enggak tahu. Tuh enggak tahu. Enggak tahu ngelihatnya gimana. Enggak enak gak? Ketuk anu. Anu. Apa-apa? Mas Anu apa? Mas terdiri. Mas kamu kan? Lepas waktu. Sekarang lama? Iya. Hapes operasi. Hapes operasi berapa lama? Sudah. Setiap hari ini. Ambil 2 tahun. Nah, itu yang bayar apa yang berarti? Ambil yang berapa? Di lupa. Yang tua, dua mata ini dua-dua mata. Dua-lima, berarti yang punya Amerika. Kalau yang di atas dua-lima, satu mata itu yang punya Jerman. Kalau yang berarti punya India. Itu yang rumah satu, matanya, lu kacang jauh-jauh. Kalau raja, tak, nggak kacang mata. Kan dia dua-duanya yang berlambat. Itu diapa yang sempatnya? Ya, seperti sama di atas kalau mau lebih bagus lagi. Tiap pagi sama malam, Coba aja, lihat tulisan itu. Iya, sorry. Iya, sama aja. Ini kan saya lagi ngobatin orang. Ibu, WA saya aja. Nanti saya jawab, WA ya. Tapi sabar ya. Karena banyak yang WA ke saya. Jadi nanti saya jawab satu persatu ya. Ya, gampang kalau dimasuk ya. Ini kunci tinggal kreatif. Berapa kerennya? Dumum, sabar sih teras. 6,6. Ini 1,6. 1,6. 1,6. Bisa tambahkan dulu untuk ngobatin organ dalamnya. Aku bisa ngetep minumannya. Separi. Ini sudah separi. Ya, kan kalau organ dalam. Ini, mas Tata ya separi ini mau diobatinnya. Mau. Mau. Oke, oke. Apa, ditambahkan satu lagi. Akhirnya ini biarin buat nanti di rumah. Kita kasih yang baru. Untuk diri. Oh, iya. Di sini ya. Oh, iya. Nah, ini yang potong. Ya. Diminum sepuk. Ya. Yang untuk organ dalam, cetruk, atau segala macam. Diminum sedikit. Saya tambahkan. Diminum. Seperti ini ya. Nah, nanti di rumah kalau mau lakukan cermat begini. Oke. Lihat dur. Nah. Terus diminum. Ya. Untuk mata. Saya spray ke mata dulu. Jadi begitu minum. Tumor sama ginjalnya itu. Anu. Diperbaiki. Ya. Tumor apa tuh? Secara adrenal. Apa? Di ginjal. Oh, di ginjalnya. Di anak ginjalnya. Makanya pengaruh. Oh, ya. Minum itu aja ya. Tambahkan itu kalau punya tetesan. Kasih 10 tetes. Ya. Enggak. Masih bisa saya bilangin. Oh, ya. Kalau punya. Makanya belum punya. Baru pertama kali ini. Punya dari mana? Sulapan lah. Ya. Tapi kalau andai kata nggak punya tetesan. Pake spray-nya kayak gini. Setiap kali minum tambahkan. Ya. Oke. Ini salahnya tetap mata. Pakai terus gajah matanya. Oke. Pak mata yang lebar. Pak. Tadi. Ya. Ya. Entah. Saya ambilkan spray-nya sampai sini ya. Oh, sarat bergerak. Linaikkan. Linaikkan dulu. Gimana? Kalau untuk angkat gimana? Sini nggak bisa ngangkat. Ini. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa sama-sama. Nggak bisa. 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 Oke. Oke. Nanti. Satukinya mana? Langsung aja diminum Habis ya Sambil Sambil Merem minum Sambil 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 Bisa kan? Ya Terpada di pamer lagi ini emang-emang Mending jolak bodoh diri ya Mungkin dibuka pakai langan Maksudnya? Tak tiba melayu Maksudnya? 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 Kalau memang ini Islahnya Ibaratnya Kepingin obatnya Payu Kalian tak tari payus Waras gak? Waras seperti bayar, betul gak? Loh ini loh Bapak Ibu kesini Bayar apa enggak? Enggak kan? Nah logika Bapak Ibu ya Yang pernah ke rumah sakit Itu diobati Itu cuma sepreksat He? Pereksat bukan resep Betul? Nah resepnya ditebus apa enggak? Tebus Tebus sebuah apa enggak? Belum tentu Belum tentu Gak gitu kan ngapain kesini Ya Nah ini sudah diobatin Gak boleh bayar Sudah langsung ada hasilnya Dikasih tahu caranya Ibaratnya kayak dibuka narut sepe gitu ya Nah Gitu juga ditebus Nah terus hal lain Sopo Hal lain Dewi ya Iya Maksud saya merasakan sakitnya Bapak Ibu Paham ya? Jadi pahami Bapak Ibu Kalau saya niatan dari awal tujuan obat Kalian tak tarif Bapak Ibu Tahu enggak? Yang saya keluarkan biaya untuk ngobatin Bapak Ibu satu per orang Kalau tidak disubsidi Satu orang itu 200 ribu lebih Jadi kalau mau saya tarif Seharusnya 300 ribu itu pantas sudah Mau langsung menghadilnya Betul enggak? Bapak Ibu yang sudah pernah lebih dari satu kali ke sini Boleh angkat tangan dong? Gimana abis dibuatin? Ada perubahan dong? Andai karena ditarik banyak telur rasa saya balik atau orang? Eh? Balik Balik kan? Ya Nah Sehingga kripet gak bisa berobat Bapak Ibu pasien saya dari Dari orang enggak punya sampai tadi ada general yang berobat tempat saya Itu perlakuannya sama Bapak Ibu yang betul di sini ini lebih empuk daripada portinya general tadi betulnya seperti ini Betul Betul Saya enggak sebeda-bedakan pasien itu dari mana ya Mau dari kalangan orang berduit dari kalangan enggak punya Kan tukang becak pun berobat sini banyak juga Ya tanya Pak Ada yang kata saya tarik gak usah mahal-mahal 100 ribu aja lah Kira-kira Bapak bisa berobat di sini lagi? Enggak bisa Mau dia tarik becak saja satu hari belum itu dapat uang 100 ribu Katanya kalau dapat 100 ribu langsung kaya Katanya Makanya Bapak Ibu kalau hidupannya lebih baik dari dia bersyukur hari ini Kalau mau lebih baik pesen saya ingat satu hal Enak habisi orang tuamu baru kamu bisa enak Jadi senangkan dulu Enakkan dulu orang tuamu Baru kamu bisa enak Itu sudah saya lakukan Bapak Ibu Dan Bapak Ibu lihat hari ini Kadang saya bagaimana Yang dulunya saya pernah cerita Lahir anak ketiga Saya berjual motor Untuk bel Sampai anak saya bisa keluar dari rumah sakit Motor saya satu-satunya Saya kemahal Ada yang mentes kayak aku Bayang-bayang Terus punya anak tiga Terus Medan motor aja gak punya Bagaimana sebagai seorang Mertua Melihat penantunya modelnya ini Bapak Ibu Mertua saya Itu Setahun sekali Itu cuma Di atas saya Happy birthday Nanti saya lihat ini ya Ini masanya dari Setahun sekali Enak ya punya mertua kayak gitu ya Enak ya Enak ya Enak loh Tahun sekali loh Tapi gak ada datanya 2022 ini gak ada datanya HBD SMG PAMG TUMUR SHT SLL UTEN Banyak rezeki Bahagia DBU Wentar sama Tanda Itu Sama Sembangan Tuhan kita Tiba-tiba 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 Panjang umurnya Tiba-tiba Sama 6 tahun Tiba-tiba SMS WS Selesai Satu tahun Satu kali Kenapa? Tidak tahu Kenapa Mertua Mungkin melihat saya itu Orang biasa Melihat saya orang Tidak punya Kenapa? Karena Mertua saya Belihat saya itu Seperti apa Status WA saya Tapi status WA-nya Dia tidak bisa Lihat status WA saya Saya Kalau Upload Tak blokir Jadi Mertua saya Tidak tahu Kalau bahwa Saya tiap hari Mau batin orang Sekian Baik Hasilnya apa Seraba ya Jadi Mertua saya Tidak tahu Tinggalnya sama-sama Seraba ya Tidak tahu Kalau tiap Saya ngebangin Ratusan orang Bahkan 30 ribu Yang sudah Terakhir Tahunya Dari Konaannya Kasih TikToknya Mertua Laki saya Baru tahu Siapa saya Artinya Perluan-perluan saya Itu Kena Dijal Bisa Saya Makanya Mau operasi Saya Sebagai Orang Bisa Yang Cuman Menantu Anaknya Banyak Saya Cuman Bisa Saran Kalau Bisa Jangan Operasi Akhirnya Saya Bawakan Satu Ke sana Saya Berbaskan Ini Minum Besok Baginya Langsung WA Saya 6 November 2022 Minum Satu Dikata Sini Matitas Itu Tiap Hari Atau Tanda Tanya Dua Kemarin Tengah Ngomong Jadi Ngomongan Saya Gak Dijal Tapi Begitu Minum Enak Nyari Saya Langsung Setahun Dua Dari WA Saya Tengah 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 Seorang General Pun Berobat Ketempat Saya Lagi Pagi Sama Dokter Dola Cepat Ibu Cek Di Problemnya Siapa Bion Sudah Saya Musuh Di TV Bahkan Jadi Pembicara Saya Indonesia Hari Ini Bion Dari Cerita Hari Ini Datang Atas Pendara Epal Unyak Jadi Pembicara Disana Dan Kemarin Diobatin Nama Saya Dari Saya Tengah 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 Yang Tengah 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 Dibilang Matanya Bapak Lebih Tua Dari Pusianya Lu Kan Kucu Matanya Lahir Puluhan Saya Bila Saya Berbicara Dengan Dokter Dan Saya Bicara Apa Adanya Bahwa Itu Hanya Alibi Ketidak Mampuannya Untuk Mengobati Sesama Rekannya Tengah 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 Jadi Dia Kirim Profilnya Siapa Jian Tapi Sampai Hati Saya Belum Sip Nama Ini Biggen Tengah Ad Purna Wira BRG Dokter Bibi Bagi Nur Jamil Sayyuti Max General Ini Dokter Juga General Buka Bagi Bagi Di Bagi 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 100 Mata Saya Obati Yang Satunya Ini Saya Dokter BR BR Kegi Lagi Dollar SP Naka LP SA MH MM Berobat Ke Sesamanya Sesama Rekan Dokternya Yang Profesional Sudah Senior Anak Mungkin Dia Berobat Ke Dokter Yang Baru Dibilang Matanya Lebih Tua Daripada Usianya Orang Seperti Itu Saya Cuma Minta Minta Foto Bareng Nama Naya Minta Minta Siapa Generalnya Minta Bapak Ibu Tidak Bangga Kalau Bapak Ibu Tidak 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 Kan Yakin Tidak 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 Itulah Pakaiannya Rabi Yang Sopan Bangga Kalau Tentu Dengan Tidak Sampai Hari ini Terbuka Pemikirannya Biasa Ketemu Sama Wali Kota Foto Barang Sudah Panggal Ke Sosmet Apam Mana Betul Baru Wali Kota Apalagi Foto Sama Presiden Beberapa Pasien Saya Itu Ada Yang Dekat Dengan Presiden Itu Fotonya Di Dijar Ke Saya Tidak Apas Menemui Memori Kenapa Saya Tidak Perjumpi Kamu Siapa Mau General Kalipun Yang Tadi Berobat Tempat Saya Perlakuannya Sama Duduk Tidak Lebih Puk Dan Dampai Pujuk Ini Masa Mau Digeser Ibu Pindah Sana Saya General Mau Enggak Mau Pindah Tidak Bodo-Bodo Boleh Bayari Betul 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 Bahkan Saya Sampaikan Ke Presiden KIS Pak Apakah Saya Ketemu Presiden Sampaikan Ke Presiden Abangan Saya Ini Bisa Jujur Andai Kata Pak Presiden Bindah Saya Cuma Untuk Obatin Satu Orang Penggal Ler Saya Kenapa Kalau Tujuan Saya Cuma Cari Uang Supaya Terkenal Popularitas Ya Senang Kalau Jujur Presiden Ayo Tapi Karena Tujuan Saya Melihat Nyawa Atau Yang Dimuliakan Dibanggil Pak Presiden Bapak Ibu Kalau Doanya Untuk Solat Rajin Selain Amalan Setiap Hari Yang Saat Dunia Bagus Otomatis Tuhan Akan Melihat Itu Lebih Mulia Daripada Seorang Jepad Presiden Kalau Saya Tujuan Mencari Duit Oh Senang Pada Presiden Senang Yang Populer Sekarang Yang Viral Yang Besulak Besulak Saya Bukan Besulak Makanya Di Video Bapak Ibu Boleh Video Boleh Tidak Ada Trik Ya Apa Besulak Kelopo Disipaku Ternyata Kelopo Jibolong Bilihan Disini Gajah Pake Kuntur Gila Server Ternyata Sudah Ternyata Sini Segón Belum Ini Bapak Ibu Belum Belum Kan Jangan Bew Sang purchased Sop Bagine Paham ya Karena ini ada ini Kalau kepikiran dimuliakan atau diistimewakan Bukan bahaya disini Tapi sholatnya diperrajin Paham ya Kalau dilewati ya Introduksi diwi Dua kuas lima waktu Tapi lima waktu itu Apakah hanya itu rutinitas Atau memang kamu itu Betul-betul tetap ingin bertemu sama Tuhan Kalau cuma rutinitas Percuma Jangan jadikan ibadahmu Hanya sebagai rutinitas Jadikan ibadahmu Itu senang ketemu Tuhan Enak dong Tuhan Tuhan Bicara apapun kita sama Tuhan Tuhan Oleh itu Tuhan Kingin enak Tuhan Kalau bapak ibu belum ingin dengar suara Tuhan Kalau kita Kaki Tuhan berbicara Kumoto itu Itu bukan saya yang ngomong Kalau tidak kepentingan buat saya Bapak ibu sampai lu gak kenal Lu kan Iya Kaki kokol bapak ibumu gak Kenal yang gak Bapak ibu aja kan gak kenal Tuhan 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 Yang gak peduli bapak ibu Atau apapun Enak dong Makanya kerasan lagi Ya Loh boleh nanti Ayo bapak ibu mau cari gimana Tuhan Nggak temukan Nggak temukan Nggak temukan Nggak temukan Nggak temukan di tiktok Ya mas kan tapi Oh tiktoknya masber ya Nah Tanya yang dari Hidayah itu bisa datang dari mana Nggak temukan di perasakan Ya Nah Namanya kalau sampai ada yang masih ngomong Prat Yang Kemana saya masih ada yang ngomong Ada yang ngomong Prat gitu ya Apa Kau ngga Prat Bapak ibu Ini kaya Prat Semua Nah hari ini Hidupku masih enak Suatu saat Tandok kan Gak usah susu Seminggu Dari sekarang Awas Hati-hati Kau gak hapus Posinganmu Kayak Prat Kami Tuhan Kenapa saya nggak bisa Misalnya Saya nggak perlu membela diri Bapak ibu Tuhan yang saya muliakan Tuhan yang bela saya Saya pernah cerita di Di Youtube saya Atau di hari ini Saya sering ngomong Saya dibilang kira tolol Nama Ridban Ya Namanya Ridban Orang Padang Tinggal di Padang Bukan Ramadhan Hari ini saya bikin tolol Sekolahnya nggak naik Boblok kemenangan hari ini Apok mau kapan Tak bikin tolol Sekolahnya nggak naik-naik Boblok ke orang bingung Ayo kan Tapi apa kan Macem-macem Sama orang yang dipakai Tuhan Saya lapor polisi bisa Polisi yang coba Obati loh banyak Saya bilang Pak ini masuk Pasal masuk Om polisiku Diobati lima dokter Spesialis Saya nggak temukan penyakitnya Melakukan operasi Sepuluh minit Tak obati nangis Bareng sebuah jurni Ketok Loh Saya juga Polisi yang marah Polisi aja di luar Saya laporin bisa Ngapain harus laporin Tidak ada yang berani Mau coba-coba Kalau kamu itu omongan Kayak gitu Yang kamu sembah itu setan Nggak mungkin Tuhanmu Ngajar kebusukan Betul nggak Iya Makanya jangan bilang Saya punya Tuhan Kalau memang Tuhanmu itu baik Tentunya omonganmu juga baik Tapi kalau omonganmu busuk Berarti Tuhanmu itu setan Bukan Tuhan Itu hantu Kebalikannya Nah Nggak mungkin orang Yang istilahnya Bener-bener doanya bagus Omongannya jelek Nggak mungkin Yang dia sembah Itu serupa dengan dia hari ini Kalau dia pemuda setan Kita lakunya kayak setan Jangan bilang orang punya agama Agama Itu tidak menjamin anda selamat Paham ya Oh baru tahu sekarang Tidak menjamin Kalau Kalau Bapak ibu Agama apapun Tapi pelakuannya Bejat Ya nggak mungkin Masuk surga Iya lho Iya Yang ngomong apa adanya Agama apapun Saya nggak ngomong ABC Nggak Agama apapun Tapi pelakuannya Bejat Lebung teropor Tidak ada agama yang mengajarkan Keburukan Agama semua Mengajarkan Kebaikan Ya Kemarin ada orang Nantang haya Waktu Oh nggak Takut saya orang ini Dia bilang gitu ya Buktinya sampai hari ini Keluar dari kerjaannya Ayo kon Ngomong Ngomong nggak takut Hari ini dia keluar dari kerjaannya Bapak ibu Nggak Ntar dipehakan Ntar keluar seberintah Mbak Buktinya nggak tahu Ngomongnya Nggak takut Saya orang ini Saya punya Tuhan 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 Ngomong Yang ngomong Kalau Ngomong 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 Berarti Ngomong 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 Setan Bukan Tuhan 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 nggak pernah Ngajarkan Ngomong 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 Enak 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 Kalau Mbak Di operasi Kalau Kita Ketemu Saya Oke Mau Lebih Enak Lagi Enak 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 Master Lim Bekerja Hari ini Ngobankin orang Nggak boleh bayar Itu atas perintah Tuhan Kalau memang Ini Cuman mata pencarian Taruhan dari awal Tak tarif Oke Sehari 250 orang Satu orang 375 juta Sehari Dari 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 10 tahun Saya Lakukan Tuku Pesawat Tapi Sop Gak Usah Mobil Pesawat Tidak Tuku Kok Ambil Ya Tapi Pesawat Ku Nandukur Disiap Tuhan Bukan Di Dunia Ini Saya Waktu Dipanggil Tuhan Untuk Full Pengobatan Ini Saya Bisa Pengusaha Dari Terus Ngobatan Boleh Bayar Banyak Yang Baik Yang Ngomong Tidak 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 Bapak Bapak Bukan Panggilan Jangan Coba Coba Tidak 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 Itu kan katanya Berbuat baik Itu kan Tidak 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 Ajaran sesat jangan dipiru ya, itu ajaran sesat, jangan pernah dipiru, saya ngomong apa adanya, kenapa saya bilang sesat, ya sekarang coba ibu artanya jual semua ya, terus ibu tidur dimana bu, kalau jembatan, ya terus tambah sokyo tambah melarat loh ya, Ajaran sesat, benar loh ajaran sesat, katanya memberi tidak akan kekurangan, memberi ya kira-kira, maksudnya sampai kabe dunia ini dikenal kabe, tidak masuk akal, 50%, 50% mungkin masih masuk akal ya, ada yang mengajarkan 10%, ada yang mengajarkan 2,5%, ada yang mengajarkan 20%, pokoknya sementing si orang lho, gaya WDW, Ajaran sesat, kaya anak bujoni lho si orang lho, saya benar ngonong, oco kabe diketno, lho kabe diketno gak dikoko, ini lah benda ini oleh duit, so oleh mana ya, makanya kadang, apa ya, setiap ini jangan kita telah mentah-mentah ya, Saya pun kalau bukan dari Tuhan, saya gak sembarangan ngomong ya, itu kena ke saya sendiri nanti takutnya ya Tapi yang saya omongkan, Bapak Ibu kan sudah dewasa, sudah bisa berpikir logika, masuk akal gak omongan saya ya Nah anak, masuk akal gak omongan saya ya Ya, masuk akal Bakal senang ya, kebisah mulai-mulai ya Beneran, ya cerahkan Gak ada akal dimana-mana gak dapat, waktu ada di sini Enak Bapak Ibu, nak atas juga Bapak Ibu, nak atas juga berapa Enak Mau lagi Nah lagi, berapa saya yang kebelas Awas ini, kondok ya Bapak Ibu, nak atas juga berapa Bapak Ibu, nak atas juga berapa Terang ya Terang ya Terang apa Bapak, dari Tangerang naik apa Bapak? Jadi dari Tangerang ke Jogja dulu baru ke sini dari tiktok dari tiktok dari tiktok Nah tiktok bisa masih tahu sekian ratus orang ya bahkan sekian ratus ribu orang bukan sekian ratus-ratus Jadi yang tiktoknya Mas Riku satu yang viral itu hampir 900 ribu orang yang satu yang yang lainnya sudah ribuan bahkan ratusan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu semua Jadi nggak ada yang ratusan, nggak ada, semuanya ribuan, puluhan ribu bahkan ratusan ribu Itu baru saya upload dua minggu yang lalu Sampai sekarang mau tiga minggu Youtube-nya ya? Youtube-nya itu saya upload sudah lima tahun yang lalu Tapi yang lihat itu nggak sepiral ini Cepetan tiktok Cepetan tiktok Bapak ada di tiktok saya, sudah tahu? Ya? Sekarang segeran ya orangnya beda ya Lihat ya? Sogor beda Saya ada tiktok pak di sini Ada tiktok Sama dokter harus operasi Saya tahu diberita Bang Sob disini Ya berarti Ya tadi itu sama Bapak ini Bode-bode yang ada Ya dua kali saya nanti Malah harus operasi Ya langgan medis memang nggak ada lain operasi pak Tahunya mereka ya ilmunya di dunia bedokteran ya operasi Kalau saya jauh dari kakak operasi bisa itu aja nggak? Ternyata Kalau memang ini tipu-tipu Ini hoak ya Seorang jenderal dokter jenderal sama dokter dolar yang sudah terkenal jadi pemerintah Indonesia Membuktikan sendiri disini Pengen membuktikan men Iya Jauh-jauh dari sana kesih Dan langsung ke banjara Ya? Dan ternyata Jadi ucapan rekannya itu yang dibilang matanya lebih tua dari usianya itu hanya alasan Yang nantabannya tidak mau disalahkan atau tidak mau terlihat bodoh di depan rekannya sendiri Saya itu ngomong apa adanya ke depannya dokternya itu saya nggak peduli Saya cuma minta waktu sepuluhnya kita buktikan sama-sama apakah benar romongannya Buktinya salah Buktinya melihatkan dia jelas kan Lebih panas ya ini Biasanya ini mister Tapi nggak kelihatan Terus sekarang kelihatan yang ILF gitu Ambil saya sudah tiga kali ini Iya Jadi beberapa anak autis diminumkan satu gigi itu dia lebih konsentrasi, jadi enggak paru-paru diwink. Iya, Bu. Gimana Mbaknya? Enak? Iya. Enak. Tadi dari Jogjaan enak, Pak? Naipis. Naipis. Nah, ini kembalinya ke Jakarta langsung? Enggak. Wujudnya lagi. Wujudnya lagi. Terkasih orang banyak ingkip ingin ketemu materlim, katanya bisa ketemu langsung dulu. Nah, itu online boleh. Aneh, enggak bisa memang karena jauh waktu, enggak bisa ninggal, lalu segala macam kerjaan, langsung online boleh. Kan dimudahkan, ya. Bapak Ibu menghabiskan dulu selanjutnya. Nah, sebelum diterima lagi. Jika Bapak Ibu mau komen-komen, tambahkan, komentar lagi di TikTok, di Instagram, apa di... Apapun di Youtube, boleh ya. Komen aja dulu ya. Kita coba di terakhir ya. Oke, kita... Tepat. Tepat. Ini... Nanti. Tepat videonya, kak. Ini gue?' Tasuk dong. Bajar. Tepat. 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 Enak, enak sini Pak Adem ya? Wow, enak sini Wah, kalau ada bu Ya, susah ya? Wah, ada buah Ini itu kamar saya ada di Kalusi Karena pasiennya udah nggak nampung Udah, saya nggak tinggal di atas ya Nggak di atas? Nggak nampung pasiennya Sampai dapur-dapur aja pengobatan Mulai tahun berapa kali? Saya nombatin udah 10 tahun Oh Angganya tahun depan saya mensin Loh, terus yang mau lanjutkan? Nggak ada lah Kok dalam perigai ya? Saya kurang satu kali Mana? Kok ikut? Tak mirip yang terwajar Sakit gigi nih Gigi Ini yang kanan kok nggak? Ini, ikut minum, tangganya di kumpul-kumpul Sekarang? Iya, sekarang masuk hati Mau sakitnya sekarang mau berobatnya nanti Jadi Diminum tapi nggak diminum bu Maksudnya kayak di kumpul Tapi bukan pengumur biasa ya Maksudnya nggak usah cukup-kumpul Usah biasanya Masukkan aja Maksudnya nggak sempurna Nggak sempurna Nggak sempurna Nggak sempurna Nggak sempurna Kita mulai-mulai Makan aja Perum Sudah Ayo 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 Beberapa pasien yang tidak kuat dengan perinya cukup atau sudah merasam terang, satu-dua kali cukup. Ini kalau waktu pengobatan masal, yang namanya untuk ribuan orang, saya tidak akan melalui tiga kali. Waktu saya habis, Bapak Ibu. Sekali saja sudah bagus, boleh. Dua kali lebih bagus lagi, atau lagi beberapa anak kecil tidak kuat sama perinya. Ya, betul ya Pak? Ya. Mbaknya ini datang yang berapa? Tiga. Tiga. Tiga pun empat? Tiga. Kenapa mau sampai tiga kali? Kenapa mau sampai tiga kali? Ada perubahan. Yang tadinya sudah dibilang apa? Neurotis optik. Neurotis optik. Bapak Ibu saja baru dengar hari ini ya, namanya seperti itu ya. Iya. Itu penyakit yang katanya tidak bisa disembuhkan. Nah, buktinya Mbaknya sampai tiga kali ke sini loh. Tidak, wajib atas perilah kalau hasilnya berjumlah ya. Iya. Gimana, perubahannya gimana? Kalau dibuka memang burung, teman-teman. Masih kata sih udah akan mulai, tapi belum terlalu jelas. Tapi, alhamdulillah kebahannya, alhamdulillah kelihatan. Banget gitu loh, ada perubahan. Di rumah seprey? Ya, ada. Ya. Jadi, lakukan rutin seperti instruksi saya, seprey-nya minimal enam kali, dan cukupnya minimal dua botol sehari. Tidak mungkin saya ke rumahnya Mbaknya tak sepreyok, tidak mungkin ya. Oh, nama aja saya tidak tanya ya. Apalagi di mana di kalian, tidak mungkin ya. Oke? Oke, sudah? Yang setrop yang ini di, buk-buk itu mau. Buat. Ini di, buk-buk. Boleh. Harap ya. Jadi, sepreyok itu gak usah lama-lama kalau tahu caranya, kalau punya medianya, oh, gak punya ya, oh. Separin ada program yang jelasan tahu, ya. Ada yang sedum, teman-teman, 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 teman-teman. Ini sampai saya 24, teman-teman, teman-teman. Sekarang mau terakhir, ya. Ketemu saya sekali, tidak sama-sama di buku ini. Dan dua kali, sudah gak datang lagi. Jadi, truk mata itu ada, Bapak Ibu. Tidak, cuma badan. Biasanya ditandai kalau lihat itu jadi buah. Jadi, lihat orang itu, dempek jadi buah. Biasanya, tapi gak semua. Tapi, tandanya yang paling mutakai itu. Kayak kemarin itu, orang di luar itu, di gudang, di pojoknya. Gila enak, bujoknya gak ada peluru tadi. Dari peluru, bujoknya kan. Kepingin kain mana, gak bisa, bujok, jadi peluru. Tapi, tonton kan bujoknya peluru. Kembar mana, ya. Mari, kita obatin. Jadi, si si menel, lu gak emang, tau. Bujok pula si. 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 Operasi Katarak bisa terang lagi. Iya. Bisa kan? Nanti bisa gak? Bisa. Enak. Terang. Ya, ya. Operasi Katarak itu sekali seumur hidup. Kalau gak ketemu saya, yaudah. Terima nasib. Ya. Bureng mana ya, weh. Kajar diapa-pain lagi. Operasi lagi bisa? Gak bisa. Pada ambik sunat. Sunat sekali, mau sunat dua kali, ngepok. Tenteng. Ya. Gak ada operasi Katarak dua kali, gak ada. Justru, yang ada, mana maka kelihatan. Iya, katanya gagal suruh kasih lagi. Mana bisa? Tetangga saya, itu buta. Mana bisa, ngepok buta, ya. Iya. Ada pasannya juga di sini, kayak gitu ya. Di operasi dua kali, ngepok kelihatan. Ngepok ke malam. Makanya saya kelihatan judul masterlin. Ada TikTok, mas. Atau TikToknya. Iya. Itu mengakuan dari pasien. Bukan menjatuhkan saya, itu edukasi. Kalau gak menyangkutnya, mas, setiap kali saya bilang, jangan pernah operasi. Mas Per, tanya ya. Mas Per, tanya ya. Mas Per, tanya. Mas Per, saya ngepok kelihatan. Mas Per. Mas Per, saya ngepok kelihatan, itu juga sakit juga. Nah, boleh. Cepre ya, ya. Mas Per, tanya. Saya ini kan empedul. Boleh itu spray bisa ya. Kan beli ini, belum abang. Ditambahkan di dalam satu kinya, ya. Batu empedul. Itu kemarin ada gasimoni, tapi kalau untuk sembuh betul, belum pernah saya dapat gasimoni-nya. Tapi kalau enak, iya. Belum sampai batu. Mana maja? Mas Per, anung-anung itu spray-nya. Bisa aja. Oh, bisa. Bisa, WA bisa. Ya, WA alamatnya, terus pesanannya apa saja. Nanti saya tanyakan expedisi, omkoskirannya berapa. Nanti saya totalkan, begitu transfer, langsung telepon saya, sudah di-stuffer, lalu saya aturkan pengirimannya. Itu yang berobat online, jadi gak perlu berbalik di sini, ya. Jadi yang sudah dikarban-karban ini, yang sudah disiapan, yang dikirim nantinya. Jadi kalau dikirim dikarban ini, semuanya gak kekul. Itu pun masih kekul, kaknya-kaknya ya. Satu jam, satu jam. Satu jam, bagus ya. Nah, iya kan. Sudah ngomongnya ya? Iya. Ngomongnya udah mulai yang lancar. Ngomong-ngomong. Ngomong. Iya. Bagus. 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 Bagus, ya. Kasah-kasah, ya. Rutin ya. Rutin minumnya ya. Oh, bagus ya. Sejak lahir memang, ya. Iya. Pro-100. Apa? Pro-100 atau? Iya. Ada virus. Iya. Oh, anak-anak ini. Dari kondisi depresi, artinya, menanya ke anak. Iya. 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 Dari kondisi depresi, menambangkan spray-nya masih sedikit diminum setiap hari. Ternyata, minimal 2 tahun. Dari kondisi depresi, seminggu aja turun. Nanti, kalau ada katanya mau minum obat atau disulis, itu kita dulu ya. Jadi, jangan sembarangan minum obat ya. Nanti, kalau sudah minum Satsuki, tambahkan spray-nya masih sudah turun. Diminumin obat atau dikondisi depresi, ditambahkan drop. Komentar kabel. Kalau kurang-kurang gula darah, itu tambah gemeter kabel, mbak. Ya, makanya jadi, beberapa yang punya diabetes, itu tiap hari harus ada alat tesnya. Kalau antem kromo, pokoknya tiap hari, munculin tiap hari minum obat. Begitu, diminumin Satsuki, sudah normal. Diminumin obat, ngedrop lagi. Itu tambah gemeter kabel, mbak. Oke. Enak. Ini yang terakhir ya. Oke. Oke. Ya. Ini anaknya beli ketid ya. Beli perlu dipoto ya. Kalau gitu dari awal saya foto. Kita dipoto ya. Oke. Kita matanya yang lebar Pak. Sebelumnya yang Bapak rasakan apa? Sebelum dia abatin. Sebelum dia abatin. Sebelum dia abatin. Laku datang pertama. Sebelum saya retes. Oh itu agak remang. Remang-remang. Agak remang-remang. Telum dia abatin. Ini 20 menit ya. Kurang sekali ya. Betul ya? Ya. Itu apa yang terasa kamu? Terang. Terang. Walaupun kita lihat selesai. Tapi terang. Kenapa kok belum jelas. Ini saya senternya. Boleh dilihat di tengah ini. Itu ada selaput yang menghalangi. Itu harusnya warna hitam. Ini warna biru. Ya. Walaupun ini sudah mengecil. Sudah bagus di sini ya. Ini nanti kalau rutin. Nah itu dibastikan selaputnya sudah menipis. Niatnya semakin terang. Jadi selaput itu yang menghalangi pandangan. Yang selama ini kayak berkaput. Yang kayak. Iya Pak. Betul ya? Nah itu yang menghalangi. Karena apa? Ya. Jadi selaput itu hitam di tengah. Ya. Seperti ini. Nah ini ditutupi sama lingkaran selaput. Sebagian sudah mengecil. Makanya ngeliatnya lebih jelas. Tapi bagian tertentu aja. Nanti kalau sudah mengecil semua. Atau menipis semua. Sudah lebih terang. Ya. Kalau misalnya jelaskan itu. Pakai bahasa awam. Jadi gampang diperkerti. Ya. Nggak usah bahasa yang anhel-anghel. Tidak ketemu penyakitnya apa? Tidak ketemu penyakitnya. Tidak ketemu penyakitnya. Tidak dioperasi pun tidak akan ada perubahan. Untung dokter itu baik. Untung baik loh Pak. Saya ngomong dokter itu hebat. Saya laku ini hebat. Dia ngomong apa adanya. Karena beberapa yang kemarin 5 spesialis. Tidak menemukan penyakitnya. Tapi seorang polisi mau dioperasi. Kok siapa penyakit tidak menemukan? Terus ini cuma 10 menit. Nangis saat buju ini. Ini saya upload di Youtube. Polisi kemarin. Oke. Lantas lagi yang terakhir ya Pak ya. Kalau biar sering selaputnya sih. Bapak sering sakit kepala enggak? Cepat-cepat enggak? Dulu sering. Saya enggak tahu sering. Aduh, Pak sering. Aduh, Pak sering. Pak sering. Jadi ini, koma itu. Itu CBM-nya tinggi. Atau tekanan gelap mata tinggi. Di kepala, kematanya saya cekat-cepat. Itu karena gelu koma. Justru ini teman-teman itu. Waktu di kemarin itu tekanan pola-pola enggak pernah tinggi. Enggak pernah. Enggak pernah. Berarti secara medis itu bukan pulkoma. Gampangnya kalau enggak ketemu penyakitnya itu dibilang syarap. Ya ini juga katanya syarapnya. Sama ya. Jadi yang saya omongkan ini bukan saya yang omong. Tapi pasiennya sendiri. Tapi apapun itu mau syarap, mau apa. Yang penting di sini bisa. Terbukti menyebar 20 menit. Ini sudah berapa kali? Dua kali. Nah, gimana hasilnya? Sama-sama. Seperti itu ya. Saya bilang sama istri saya. Saya dulu siap. Kalau secara manusia. Dipercaya oleh Tuhan. Secara manusia itu saya enggak mau kayak gini. Saya mau cari duit. Saya mau jadi pengusaha sukses. Tapi karena ini panggilan. Suruh ngobatin orang. Kalau yang bayar, meni. Aduh, kayak keliru tadi. Kamal. Kalau yang bayar, meni lu. Padahal Bapak ini rela mau bayar berapapun asal sembuh. Betul enggak, Pak? Ini sudah dua mobil. Tapi bukan di sini, tempat air. Di sini kalau yang bayar. Betul enggak, Pak? Kalau secara manusia punya kemampuan seperti ini. Pasti dikomersilkan, Pak. Sakti, Pak. Tapi bagaimana nanti pertanggungan jawaban saya sama Tuhan? Kontak kayak gratis, kontrol. Kamu tak kasih saya. Tak kasih kemampuan gratis, kamu jual. Kamu komersilkan. Sekarang saya oleh duit. Pakai, Pak. Yang 75 juta sehari, Pak. Anda kata saya tarif. Itu enggak? Jadi miliaster saya. Begitu saya sampai di surga. Ketemu sama Tuhan. Ya apa, Pak? Pertanggung jawabannya. Pakai isin-isin, Pak. Berindu terus, Pak. Tapi kalau sekarang saya nanti dibanggil Tuhan. Saya ketemu sama Tuhan. Tuhan, tidak saya lakukan apa yang kamu suruh. Oke, hamba-hamba yang setia. Yang duduk di sini. Ini rumahmu sudah jadi. Saya minta sama Tuhan. Tuhan, cepat-cepat Tuhan. Ojo borongan Tuhan hariannya ya. Nah, esok yang suami. Borongan tadi ya. Berangkat. Ya. Ibaratnya, ojo, cepat-cepat bangunan. Bapak Ibu. Saya bicara sama Tuhan. Tuhan, Tuhan boleh panggil saya asal anak-anak saya sudah tidak membutuhkan Bapaknya. Itu pun nanti ya, tahun depan, naik proyek yang sudah bertanggung saya. Saya akan membangun satu yayasan untuk anak-anak terlantar dan yang dibiakut. Bapak Ibu juga akan diubaskan kalau adik-anak mau diberikan kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Sehingga mereka bisa jadi orang sukses. Dulu orang yang keuangan, orang terlantar. Sekarang jadi orang sukses berguna bagi bangsa negara dan selanjutnya. Belum tahu, belum tahu ya. Tapi yang nantinya entah nanti bulan depan, mulai Desember atau Januari. Nah itu nanti Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk berpartifikasi. Jadi bukan sumbangan. Bukan sumbangan. Kalau sumbangan itu kesan yang remeh. Nyumbang. Bukan. Tapi Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak terlantar dan yang dibiak. Kesempatan. Kapan lagi datang kesempatan? Ya kan? Jadi Bapak Ibu juga, nanti saya bilang apa? Selama orang tua masih ada dan dia sudah sepuluh, nggak bisa apa-apa tinggal sama Bapak Ibu. Itu bukan beban. Itu bukan beban, Bapak Ibu. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk apa? Membalas dasar orang tua yang selama ini membesarkan kita sampai bisa jadi hari ini. Bukan beban, kalau beban itu harus dibuang. Nah ini, Bapak Ibu dikasih kesempatan. Mau nggak, leh, kamu bales jasai Bapak Ibu ini yang dulu kamu lahir di cewek. Loro, tiga, wak, nona, doktor. Belani, kak mangan, supaya waktu masih mangan. Sampai kayak gitu. Makanya, saya sudah buktikan neneknya istri saya, yang dulunya sampai di oper sana-sini. Saya bingung sampai masa akhir hidupnya. Kalian kenal aja, nggak mau nenek istri saya? Tapi saya punya usul, emak ikut kita. Ya? Iya. Bapak, ini kan baru pertama kali kesini. Yang tadinya awalnya, Bapak nggak usah cerita, saya tahu karena glukoma itu dimasak rasa berat. Yang sekarang sudah ringan sudah. Jadi jangan untuk berharap melihat diri. Setidaknya sudah ada perubahan, lebih ringan, sudah lebih bagus. Nanti tinggal lakukan rutin, minum spray-nya, sampah kertasnya kesini lagi. Ya? Jadi Bapak belum ngomong, saya sudah tahu. Ya? Jadi belum ngomong, saya sudah tahu hasilnya seperti apa. Ya? Ada yang masih tahu. Ya? Nanti suatu saat Pak, Di rumah, Bapak nanti akan melihat objek. Entah itu lampu pun, entah itu apa. Ya? Kalau lampu, Nggak lama. Kalau lampu, Kalau lampu, Tidak ada yang bisa dilihat sekarang. Lampu. Tadinya datang sudah lihat belum? Sebelumnya sudah bisa lihat. Nah, sekarang? Masih. Lebih terang lagi? Lebih terang lagi? Masih, kalau benteng-benteng. Yang ringan ya? Lebih terang lagi. Nah, orang belum? Belum. Nanti Tuhan ngomong, Bentar lagi Bapak melihat. Bentar lagi. Amin. Ya? Ngomongnya, Selesai. Ya? Ya? Saya enggak jembarangan ngomong, Kalau enggak disampaikan. Takutnya apa? Ini nubuatan bukan lo buat. Ini nubuat, bukan lo buat. Bukan lo buat. Bukan ya? Nubuat sama lo buat, Beda ya? Lo buat sendiri. Ini nubuatan yang Tuhan mau sampaikan. Ya? Intinya, Itu sudah kemanangan. Enggak bisa. Sudah habis banyak. Tapi tadi Tuhan mau sampaikan, Beda lagi dia melihat. Beda lagi. Enggak semua orang dapat privilege seperti itu. Makanya kalau sekarang, Bapak Ibu masih diberi kesehatan, Bersyukurlah, Dikasih kesempatan untuk merawat orang tua, Itu bersyukurlah. Kenapa? Bagi sebagian besar orang yang bilangnya gini, Tunggu saya sukses. Nanti baru saya nyenangkan orang tua saya. Begitu dia sukses, Orang tuanya sudah enggak ada. Nangis. 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 Tahu, enggak ada kesempatan. Ya? Enggak ada kesempatan. Jadi merawat orang tua itu enggak harus tumbuh sukses dulu. Justru dengan kamu mengukapkan hari ini, Tuhan tahu. Contoh, Kamu ngasih makan orang tua, Satu hari 100 ribu, Untuk biaya dari kamu sendiri. Tuhan intong kok. Yang gajimu sekarang berapa? Tuhan tambahkan. Itu kalau kamu karya apa? Kalau kamu pengusaha, Tuhan tambahkan omsetmu. Enggak banyak orang ngalami hal seperti itu. Dikasih kesempatan untuk merawat orang tua. Nah, saya bersyukur orang tua saya, Mertua saya masih komplit. Saya sama Mertua enggak berani ngelawan sepatapun, Enggak berani. Dari semenjak saya jadi menantunya, Sampai hari ini, Mertua bilang apa? Siap. Padahal dulu sama mama saya, Sipta lama, Kukai lama, Neremehkan saya. Tapi itu salah sebetulnya. Tentunya sekarang lama saya bilang apa? Saya sudah berikan, Berkat itu berlupa-lupa. Bahkan kadang kita ngomong, Sipta Allah Tuhan, Sipta burung, Bagaimana Sipta? Sipta Allah Tuhan, Ada yang ngomong sama seperti itu? Pernah halangnya? Sipta burung kita apa? Bagaimana Sipta? Belum pernah ya? Malah kurang Tuhan, Bangun ya? Kalau anda yang kata Bapak Ibu sudah bisa melakukan itu, Berkat itu akan datang berdubi-dubi, Sipta Allah Tuhan, Bukan diteri pakanan, Bukan riyak. Saya waktu mendengarkan pernyata ngomong seperti itu, Saya juga mau. Saya juga mau merasakan berkat yang pernyata itu merasakan. Saya ngomong sama teman-teman, Bukan benar seperti itu pada hidup saya. Sipta Allah Tuhan, Sipta Allah Tuhan, Perjalan itu berdubi-dubi. Pernah satu tahun saya beli tiga rumah. Sampai saya tanya sama tarifnya, Hari ini saya beli rumah, Dua depan saya beli rumah lagi. Pernah ada yang kata Bapak Ibu yang beli rumah lagi. Lah, Bukan kata Bapak Ibu yang beli rumah lagi. Dari mana? Itu tadi. Senangkan orang tuamu, Baru awak-awak senang. Senangkan orang tuamu dulu, Baru kamu bisa senang. Enak dulu orang tuamu, Baru kamu bisa enak. Dikasih kesempatan ya. Bergunakan spesifik. Ya. Oke? Udah selesai? Sudah. Sudah. Jadi Bapak Ibu, Serang? Serang. Serang. Ya, Dewi? Serang. Serang katanya? Serang. Jadi ini kak Cuman dapat makanan, Serang. Serang. Tapi dapat terjadahnya. Di mana kerja menik. Boleh diperhatikan. Boleh dikatakan setelah Bapak Ibu. Perhatikan. Saya ada anak-anak peningan. Untuk. Tidak disuruh orang tuamu. Bapak Ibu juga. Ini omong klinik. Enggak. Tapi tuan itu kamu mau sampaikan dari ini. Ya. Dan ini saya sampaikan. Tidak. Tapi tidak siap dari. Di saat tuan mau sampaikan. Soalnya saya sampaikan. Dan mungkin ada yang pernah dengar. Ada yang tidak pernah dengar. Mungkin yang pernah dengar. Teman seminta. Saya akan dinegar lagi. Ini baru soal. Bagaimana. Orisimu bisa enak. Nanti. Kapan tuan akan berbicara-bicara tuan lagi. Nanti saya akan ngomong. Dan itu saya akan katakan di Youtube saya. Sampai resplendiatok di Youtube. Sampai resplendiatok di Youtube. Yang ngomong apa adanya. Bapak Ibu pernah. Di tempat ibadah Bapak Ibu. Dengar kata-kata seperti ini. Pernah gak? Pernah gak? Seperti yang saya ucapkan. Pernah gak? Belum. Belum pernah. Buk Ibu. Seusia segini aja. Belum pernah dengar kata-kata seperti ini. Betul ya? Baru kalian dengar ya? Karena itu Tuhan sendiri yang ngomong. Mau sampaikan ke Bapak Ibu. Satu hal lagi ya. Mau saya sampaikan lagi mau? Mau. Bapak Ibu. Percaya Tuhan itu maha baik? Percaya. Percaya ya? Tak akan percaya ya? Jadi Bapak Ibu yang punya dosa sebesar apapun hari ini. Minta ampunlah sama Tuhan. Pasti diampuni. Minta ampun. Maupun hari ini itu tetap harus ditanggung. Akibat dari dosa tersebut. Dosanya sudah diampuni. Tapi akibatnya tanggungan dewe. Contoh nih. Mencuri. Mengbunuh. Bersinah. Apapun juga itu. Dosa yang paling berat yang gak akan bisa masuk surga. Ya Tuhan bilang apa berdina itu gak akan bisa masuk surga. Ya. Nah. Itu. Bapak Ibu kalau minta ampun sama Tuhan. Doanya tetap akan. Apa? Dosanya pasti diampuni. Dosanya. Tapi akibat dari dosa. Tanggungan dewe. Apa itu? Masuk penjara. Dikutilkan dari keluarga. Ya. Rumah tangganya berantakan. Itu konsekuensi dari dosa yang sudah dilakukan. Tapi percaya lah Bapak Ibu. Dosa Bapak Ibu. Kalau selama Bapak Ibu minta ampun sama Tuhan. Itu sudah diampuni. Makanya kalau mau tak lagi. Mau bangkit lagi. Percayalah dosa-Mu sudah diampuni. Dan sekarang berbuatlah terbaikan. Supaya Bapak Ibu bisa diterima lagi di keluarga. Paham ya? Ya. Ya. Dengar kata-kata seperti ini di luaranku. Baru kali ini kan? Ya. Ini yang notabene Tuhan mau sampaikan. Tuhan ngomong. Sebejak-bejaknya kamu. Ya. Serusak-rusaknya kamu. Aku masih mau terima. Asal kamu minta ampun. Itu Tuhan ngomong seperti itu. Tapi akibat dari dosa yang dilakukan. Itu masyarakat yang gak bisa terima. Makanya harus terima konsekuensinya. Kalau ada hukum ya di penjara. Setelah itu berbuatlah kebaikan. Berguna bagi sesama. Ya. Di luar sana. Bukan di sini. Di luar sana. Yang dengerin YouTube-nya maslim. Yang dengerin tiketnya maslim. Itu bergurau dari diri. Itu Tuhan mau ngomong. Hari ini kalau kamu bejak sebejak apapun. Bertobatlah. Minta ampun sama Tuhan. Dosamu sudah di ampun. Tapi tetap tinggal ya. Ingat. Akibatnya tanggungan dewi. Terima konsekuensi dari dosa yang sudah kamu lakukan. Ya. Gak apa-apa hari ini kamu masuk penjara. Gak apa-apa hari ini kamu dikucilkan dari warga. Gak apa-apa hari ini kamu dikucilkan dari seluruh masyarakat. Kamu segera berkobat. Minta ampun. Dan perbuatlah kebaikan. Dan saya yakin ini tidak pernah dibicarakan pada siapapun. Termasuk pada penceramah siapapun. Betul gak? Betul. Baru denger kali ini kan? Iya. Karena itu Tuhan yang ngomong sendiri. Kan Bapak-Ibu gak mungkin denger suara audible. Weh, gunung Melayu kata balik ini. Iya. Makanya saya sampaikan. Apa yang Tuhan ngomongkan, saya sampaikan. Kalau mau denger suara Tuhan. Gampang kok. Mendekatlah diri kepada Tuhan. Betul ya? Sip ya? Iya. Ya? Ya, sip ya? Oke ya? Sip ya? Mendekatlah diri kepada Tuhan. Apa itu? Kalau Bapak-Ibu Muslim sahajud, itu wajib. Sholat lima waktu, jangan dijadikan itu hanya rutinitas. Weh, wayayi, jamei, sembayang, sembayang. Teliru, Bapak-Ibu. Teliru. Jangan dijadikan suatu rutinitas. Weh, jamei, wayayi, sembayang, sembayang. Percuma. Contoh ya. Contoh. Nih, Bapak-Ibu. Anggeplah. Apa ya? Masih. Sudah punya. Ini. Pacar. Loh. Aneh kata punya pacar. Hanya kewajiban tiap malam telepon. Telepon-teleponnya bapak-apak. Tapi ngomongannya hambar semua. Percuma juga kan. Ngobrol gak jelas. Iwas melekan. Tapi kalau ngomongnya benar-benar. Ada rindu yang dalam. Yang kepingin ketemu. Beda ya. Seperti itu. Sama dengan Tuhan harus seperti itu. Ada kepingin Tuhan. Aku kepingin ketemu sama kamu. Bukan hanya sebagai rutinitas. Lima waktu. Tapi kenyatanya. Hanya menjalankan sholat lima waktu. Yang maka benar hanya. Suatu rutinitas. Itu gak akan ngefek bapak-ibu. Dibanding bapak-ibu benar-benar ketemu. Kepingin ketemu sama Tuhan. Yang gimana itu hati Tuhan pun ketemu. Kepingin ketemu dengan bapak-ibu. Pak. Apasih saya tolong. Ya. Ya. Tahu ya. Baru kali ini nyadar ya. Bahwa selama ini doanya kurang kusuk. Hanya menuruti jam Hanya menuruti kewajiban Sebagai seorang muslim Wajib doa sholat lima waktu Hanya menuruti jamnya saja Yang ditentukan oleh agama dan ajarannya Hanya kepingin ketemu Menuruti kewajiban sholat lima waktu Yang tidak ada keintiman dengan Tuhan Percuma juga ya Kamu punya pacar Cuman tiap lima waktu Katakanlah suruh telepon Pacarmu lagi sibuk Telepon kamu sambil mungkin di speaker kamu gak tau Ya ambil ngerjain apa-apa Percuma juga ya Betul gak Ini yang percuma Tapi begitu aku benar-benar rindu sama kamu Aku benar-benar ketemu sama kamu I love you Apa gitu Kok beda Betul ya Makanya kalau Ibadah itu benar-benar kusuk Kepingin ketemu sama Tuhan Tuhan aku rindu Hadiratmu Aku kepingin Terima roh budus Ketemu hadiratmu Sampai berdoa itu Sampai benar-benar Nangis Benar-benar hadirat Tuhan Tuhan aku datang Itu baru top Luar biasa Ayo nyadar gak sampai hari ini Bahwa selama ini doamu keliru Doamu hanya memenuhi jamnya wajah Waktunya sholat-sholat Waktunya Waktunya asal-sholat Waktunya Tapi tidak ada Kepingin ketemu Sebagai seorang pribadi Yang rindu akan Tuhannya Itu berbicara pada dirinya sendiri Kalah kan selama ini kan Hanya nur tijam kan Ayo kan Aku kan Itu gak diajarkan Gimanapun betul Tampaknya Pak Ustadz Pak Kiai gak pernah Kompas perinit Ya bukan Ustadz Seringkali saya sebut Ustadz Bukan Saya Kristen Bapak Ibu Tapi saya bisa tahu Karena itu Tuhan itu Universal Tidak berbicara pada Seseorang agama tertentu Tuhan itu mau capitan kesenang Justru saya nyuruh Bapak Ibu Yang pusuk Saya gak nyuruh Bapak Ibu Pindah agama Betul ya? Betul Jadi yang mulai sekarang Salahnya Dewi Jauh ingin tahu ya Salahnya Dewi Tapi kan senang Bermatwata ya Habis-habis ini Dirubah Doanya Ya? Yang selama ini salah Ya Allah Minta aku Naku Tuhan Selama ini salah Doaku Tuhan Aku hanya Hanya mementingkan ajaran Agamaku Untuk sholat Lima waktu Tapi aku gak bener-bener Kepingin rindu Ketemu dengan kamu Aku gak Kepingin ketemu Bener-bener Komunikasi dengan kamu Cuman hanya Hanya ajaran dari Bapak Ibu Supaya sholat itu Lima waktu Tapi keliru Aku selama ini Tuhan Hanya asal-asalan Hanya memenuhi jam Waktunya sholat-sholat Kenyataannya Sekarang saya baru Nyadar Tuhan Ternyata aku rindu Ketemu komunikasi Dengan kamu Tuhan tegur hari ini Bapak Ibu Kalau mau nangis Nangis aja hari ini Daripada Menyesal kemudian Tuhan tegur hari ini Bahwa selama ini Doa yang Bapak Ibu Lakukan selama ini Hanya rutinitas belakang Yang memenuhi jamnya saja Yang gimana Menurut Tuhan Tidak ber Apa Yang bilang Kurang menyentuh hati Tuhan Yang dimana Tuhan Tidak akan terenyum Melihat doa Bapak Ibu Yang cuman hanya Sementara aja Yang bilangnya Alah Mek ngonotok tau Mek laporan tau Telepon ngonotok tau Agar balik Ketika telpon Telepon mek ngomong ngonotok tau Paling jaluk-jaluk tau Lalu sampai Bapak Ibu Dimotok tau Terpihak Ayo Tinggi nopo disana Ayo Kalau sampai Disubilikan sama Tuhan Gimana Tidak ada doanya Bersyukurlah Bapak Ibu Hari ini bisa ketemu sama saya Dengar langsung Isi hati Tuhan Sama juga yang Kristen Yang cuman ke gereja tiap minggu Hanya melakukan rutinitas Karena saya Kristen Saya harus ke gereja tiap hari minggu Begitu sampai gereja Tidur Serius Itu pun saya dulunya seperti itu Saya pun ngalamin Saya gak mau nafib Saya pun seperti itu Mulai pas kesel-kesel Awan-awanan Grecor buru Masih anu enak Itu saya Bapak Ibu Dulu dari ya Kalau Grecor telat-telat Bayai Firman baru tekong Serius Mari tengah jam Mari mulai Mulai pengen Semangat nanti Itu saya Setelah Tuhan tegur saya Saya baru tahu Ternyata Di dalam puji-pujian Di awal kita masuk Itu hadirat Tuhan datang Nah sekarang Tuhan ini Tengok disi Anda Tengok telat Ya percuma Mulai Nah iya Makanya saya sekarang Pusatkan kalau ke gereja itu Tidak terlambat Tapi Bapak Ibu lihat Hari minggu Saya masuk Ngobatin pasien Terus gimana Saya harus Ya Tapi Tuhan tahu Yang saya lakukan Ini juga ibadah Ya Ya Paham ya Habis ini Doanya Dirubah Selama ini Doa yang salah Dirubah Bukan cuma Rutinitas Tapi Bapak Ibu Memang pengen Ketemu Dengan Tuhan Betul enggak Jangan jadikan Rutinitas Jangan jadikan Doa itu Hambar Ya Saya juga Ngomong Nama yang Naji Nyotik Oh yang nyotik Oh iya Itu gimana waktu Tolatnya Terbaju Cuma Kalau Bapak Ibu Terjame Salah Doa Bukan ditutungan Dengan jam Memang Menurut agama Bapak Ibu Sesuai jamnya Kalau Bisa lewat Apa Kalian doa Doa itu bisa Dimana saja Bapak Ibu Lagi nyetir mobil Berdoa bisa Tapi jangan Menjapkan mata Ya Doa di toilet Bisa pun bisa Bukan kurang Hajar Bukan Doa itu Bisa Dimana saja Itu komunikasi Antara kita Sama Dua Saya sering Kali Berdoa itu Dimana saja Kenapa Karena saya Rindu Ketemu Dengan Dua Di mobil pun Saya berdoa Menangis Saya dilewat Tuhan di mobil Pernah Jadi Berdoa itu Bisa dimana saja Tapan Iktas Sama Bapak Ibu Punya pacar Punya suami Ya Kalau yang Masih belum nikah Sama pacarnya Sama suaminya Justru Bapak Ibu Kalau menikah Sudah lebih Dari 25 tahun Sudah lewati Pernikahan Perak Sudah menewati Pernikahan Mas Itu Bukan Jangan Semakin Gambar Karena Apa Yang menemani Bapak Ibu Sempur Hidup Itu adalah Pasangan Bapak Ibu Saya Sama Saya Semenjak Saya Belum nikah Saya Diajarkan Bagaimana Kemesraan Itu Harus Kapan Saja Dan Gimana Saja Dan Ditunjukkan Pada Siapa Saja Bapak Ibu Dirangkul Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Dirangkul Bapak Ibu Proses Iya Bapak Ibu Dirangkul Iya Bapak Ibu Makanya Bapak Ibu Yang sekarang Masih sama Suaminya Tak mesrak Mesrak Laki-laki Kalau sudah dipeluk Sama istri Balik Beluk Tapi Kalau harus didawi Sampai bocok Kok Dijidai Sampai Sampai Gombel Kalah Cucu Semakin Tua Semakin Mesrak Sehingga Nanti Bisa Dilihat Sama Anak Dan Ibunya Akan Dibilu Seperti itu Ayo Dapet lagi Drama Ini Dari Mana Anda Pernah Dapet Diver Ini Baru Dengarkan Karena Yang Ngomong Bukan Tuhan Sampai Kata Dib Dzit 13 Trong Dib 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 denger yang ngomong di luar ya denger ya enaknya Hai dengan benar-benar tapi kan beli 10-an ibu saya itu kalau tidak berlalu itu bisa? nggak berlalu? semuanya oh iya kalau aku minum ya? iya makasih maksud iya harus itu kan bisa kita kembali kan juga biasanya maksudku karena itu ingin kamu bertemu dengan ini tau itu aku ngaku jujur tidak ikan kamu bertemu? Anda tidak tahu Bapak Ibu di tempat ibadah itu ketemu dengan Tuhan, melewati-melewati. Bapak Ibu di tempat ibadah itu ketemu dengan Tuhan, melewati-melewati. Bapak Ibu di tempat ibadah itu ketemu dengan Tuhan. Terima kasih. 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 Terima kasih.